Memang alhamdulillah kasus sudah menurun, tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi Nataru. Jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya. Kebijakan pemerintah untuk melonggarkan sejumlah ruang publik menjadi kabar baik bagi sejumlah tempat usaha di ibu kota. Salah satunya restoran yang selama masa PPKM mengalami kesulitan untuk menerapkan makan di tempat dan jam operasional yang dibatasi. Meski ada pelonggaran, tetap ada sejumlah peraturan yang harus diterapkan tempat makan atau restoran guna mencegah penyebaran virus corona. Nazia Rusana, seorang pengelola restoran, menganggap kebijakan pemerintah sudah menjadi keharusan dalam berbisnis di era new normal. Nazia juga memilih menutup restorannya sebelum jam yang ditetapkan. Kita menggunakan aplikasi peduli lindungi, cek suhu tubuh, disediakan juga tempat cuci tangan atau hand sanitizer apabila enggak mau cuci tangan, pembatasan jumlah customer hingga jam operasional hingga jam 8 malam. Jaminan kebersihan alat-alat makan dan protokol kesehatan di restoran akan memberikan kenyamanan bagi para konsumen. Bagi pelanggan, kebersihan serta jaminan kesehatan kini menjadi komponen utama untuk mencari restoran selama pandemi. Kalau saya sendiri sih ya pribadi, saya akan pasti nyari yang tempatnya nyaman, terus bersih, terus ya sesuai dengan standar prokes ya. Kebijakan PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali telah berakhir pada Senin kemarin, seiring dengan semakin menurunnya kasus COVID-19. Namun, pemerintah tetap akan memantau kondisi terutama jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Noraspasia, Yulia Nasri, Jakarta